Oke Sobat Bin Minton, selamat datang kembali di Aidan Sport TV Berikut jadwal lengkap babak 16 besar, hari ketiga Singapura Open 2023 Berikut jadwal wakil Indonesia selengkapnya Jadwal wakil Indonesia di babak 16 besar, Singapura Open 2023, hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Di lapangan 1 pertandingan ketiga jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat Ganda Putra Indonesia Markus Gideon Kevin Sanjaya peringkat 16 dunia Akan berhadapan dengan Ganda Putra Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi peringkat 6 dunia Head to Head 11.3 untuk keunggulan Markus Kevin Tunggal Putri Taiwan, Tai Siung, peringkat 3 dunia Akan berhadapan dengan Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 9 dunia Yang akan bertanding di lapangan 1 pada pertandingan keempat jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 7.0 untuk keunggulan Tai Sui Ganda Putra Indonesia Muhammad Soehibul Fikri Bagas Molana Ranking 13 Dunia Akan menghadapi Aron Chia Sohwoyi peringkat 4 dunia asal Malaysia Yang akan bertanding di lapangan 2 pertandingan keempat jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 0-0 Ganda Putra Indonesia lainnya Leo Karnando Daniel Martin peringkat 10 dunia Akan berhadapan dengan Ganda Putra Korea Selatan, Kim Gi-jung dan Kim Sarang, peringkat 66 dunia Pertandingan berlangsung di lapangan 3 pada match keempat jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 0-0 Ganda Putra Indonesia Pramudia Yeremia Rambitan, peringkat 26 dunia Akan menghadapi Ganda Putra Malaysia Ong Yeo Sin Teo Eyi, peringkat 7 dunia Di lapangan 1 pertandingan ke-9 jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 1-1 Ganda Campuran Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino, peringkat 3 dunia Akan berhadapan dengan Ganda Campuran Indonesia Rino Rivaldi Pita Mentari, peringkat 16 dunia Di lapangan 1 pertandingan ke-11 jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 4-0 Untuk keunggulan Yuta Watanabe Arisa Higashino Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, peringkat 13 dunia Akan berhadapan dengan Ganda Putri Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, peringkat 10 dunia Pertandingan berlangsung di lapangan 2, match ke-11 jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 0-0 Tunggal Putra Indonesia Antoni Sinisukaginti, peringkat 2 dunia Akan berhadapan dengan Tunggal Putra Kanada, Brian Nya, peringkat 26 dunia Yang akan berlangsung di lapangan 2 pertandingan ke-12 pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 1-0 untuk keunggulan Ginting Ganda Putri Indonesia Apriyani Rahyu dan Siti Fadia Ramadanti, peringkat 5 dunia Akan berhadapan dengan Ganda Putri Jepang, Rin Iwanaga dan Kien Kanakalishi, peringkat 20 dunia Yang akan berlangsung di lapangan 2, partai ke-13 jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat Head to Head 0-1 untuk keunggulan Ganda Putri Jepang Dan pertandingan Wakil Indonesia yang terakhir, Ganda Putra Indonesia Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan Peringkat 8 dunia akan berhadapan dengan Ganda Putra Korea Selatan, Choi Sol-gyu, Ki Won-ho, peringkat 9 dunia Head to Head 1-0 untuk keunggulan Ahsan, Hendra Pertandingan berlangsung di lapangan 1, partai ke-14 jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, idang, sport, tv